Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Oca M Channel Pasca kadalin dubes Palestina Anak Bung Hatta pun dikibuli kami Kurang ajar Ditulis oleh Emanuel Mawengkang Saya hadir karena diminta membacakan teks proklamasi Karena saya anak sulung Bung Hatta Ya saya merasa harus menerima permintaan itu Ada yang sudah dan belum saya tahu Tetapi saya sekiranya bisa menempatkan diri dengan baik terhadap situasi seperti itu Saya baru paham kenapa kami ini rame-rame dihadiri oleh orang-orang penting yang seharusnya netral dari politik Yakni dubes dan anak sulung dari Muhammad Hatta Ibu Mewtia Hatta Ternyata si Udin pakai caranya memberikan half truth Untuk membuat rame Sudah ada dua orang yang memberikan klarifikasi Pertama dubes Palestina Dengan lucunya mengatakan bahwa ia menyangka itu adalah acara tujuh belasan yang bebas politik Kedua adalah ibu Mewtia Hatta Yang mengatakan dihadir karena hanya diminta membaca naskah proklamasi Kami ini adalah sekumpulan orang-orang kartu mati yang bisa membawa-bawa dan mencatat nama orang-orang tertentu yang dianggap penting Untuk membuat mereka menjadi kelihatan menyeramkan karena dukungannya dianggap banyak Akan tetapi para hadirin pun tidak mengetahui tuntutan kami Diduga karena menyebarkan berita setengah-setengah Dan ada reaksi keras dari cucu kandung Bung Hatta yakni Gustika lewat akun twitternya Ia mengatakan bahwa ia langsung stres karena baca grup keluarga bahwa tantenya Yakni anak sulung dari Bung Hatta Mewtia Hatta menghadiri acara Yang seharusnya tidak usah dihadiri karena ujung-ujungnya nama Hatta lah yang dicatut Sebenarnya Gustika juga sudah mengatakan dengan jujur dan dengan penuh kesadaran bahwa Sebagai cucu kandung dia tidak memiliki hak untuk mewakili Tapi dia menjelaskan bahwa anak-anak dari Bung Hatta yang lain pun Bereaksi kurang baik terhadap keberadaan Mewtia Hatta di acara deklarasi kami Seorang yang disep nomor HPnya oleh Gustika dengan nama Gemala Hatta Yang kita tahu sebagai putri kedua Bung Hatta pun bereaksi agak sinis terhadap kehadiran sang kakak sulung Dia mengatakan seperti ini Saya belum dapat penjelasan dari kakak tentang hal tersebut Yang jelas keluarga Hatta bukan pengikut Amin Rais Keluarga untuk Indo Raya pun bukan dengan cara serampangan Ini jawabanku ke penanyaan yang posting itu Lalu di bawahnya sudah ada rekaman chat Mewtia Hatta yang menuliskan hal yang mengindikasikan dirinya kena tipu Saya juga tidak tahu siapa-siapa yang datang Yang jelas tidak lihat Amin Rais Titik ada tapi baru lihat belakangan Kemudian di screenshot lainnya Gustika memposting kalimat dari Halida Hatta Yakni sang ibu terkait keberadaan Mewtia Hatta di acara tersebut Menempelkan nama putri proklamator Sedangkan Bung Hatta tidak pernah jadi disiden dan Prof Mewtia Selalu integritas terhadap negara Nama kak Mewtia dijadikan tameng karena mereka sendiri tidak lihat Bahkan di cuitan lainnya Gustika memposting screenshot tentang reaksi Mewtia Hatta yang tertipu mentah-mentah Ya baru tahu sekarang saya diminta baca naskah proklamasi Di undang bersama ses oleh Batyar Hamzah Dia teman baik saya Lalu ada Din Samsudin Baru tahu kalau ini pari grup yang sama Saya sudah di halaman teman patung proklamator Tapi lebih baik saya daripada orang lain Saya minta jangan kasar Orang lain tidak didengarkan Saya harap saya bisa didengar Gak percaya Nih screenshot dari Gustika Dalam menuliskan hal itu Gustika Hatta pun didebat oleh orang-orang luar Sehingga apa yang ia katakan mau tidak mau harus membawa orang dalam Sebagai orang dalam Gustika paham apa yang terjadi di keluarganya dan polemiknya Mewtia Hatta sang tante tertua pun juga merasa ditipu Lah lalu apa yang mau didebatin oleh netizen culit Saya teringat kejadian Gustika mempermalukan orang-orang Gerindra Seperti Daniel Anzar dan Valdum Aldini Saat sebelum kemenangan Jokowi di tahun 2019 hilang Saya melihat bagaimana kami ini adalah sebuah gerakan yang sangat berbahaya Mereka berani-beraninya mencatut nama-nama orang besar dan luar negeri Untuk membesarkan nama mereka sendiri Padahal orang-orang besar itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Mereka ini harus dibongkar dan dibubarkan Saya enggak tahu sih mekanisme pembubaran kami ini bagaimana Tapi alangkah lebih baiknya Jika yang melaporkan untuk menuntut pembubaran kami adalah Orang-orang yang pernah datang ke deklaraski tersebut Dan merasa tertipu Mulai dari Dubes Palestina kemudian Ibu Mewtia Hatta Karena dua orang ini sudah angkat bicara terkait kehadiran mereka Bubarkan si Udin Begitulah bubar-bubar Ditulis oleh Manuel Mawengkang Dilansir dari siwat.com Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!